Show me what it's like to be circling among the clouds Because without you by my side I would be stuck here on the ground You're lighting up the way I can see the road ahead of me Segini ukurannya nggak bisa dibilang kecil ya, 10 ribu Oke Ini namanya kebap apa? Kebap Dosa Donat Vanessa Kenapa Donat Vanessa? Oke guys, jadi di video ini gue lagi ada di apartemen Dan ini gue pengen nge-review kebap punyanya artis Yaitu Vanessa Angel Ini dia baru banget buka, baru banget jualan kebap donat ini Eh, ini namanya kebap apa? Kebap Dosa Donat Vanessa Kenapa Donat Vanessa? Show me what it's like to be circling among the clouds Because without you by my side I would be stuck here on the ground You're lighting up the way I can see the road ahead of me I won't be stumbling in the dark Your eyes are shining like the stars I was down Until you saved me Until you set me free My eyes were closed My eyes were closed Now I see clear as day And I just wanted to say That you can take me hide Feels like I can fly You can take me hide Dan ini adalah Tadi gue udah jelasin ini kebap Vanessa Angel Namanya kebap Dosa Donat Vanessa Ada 3 varian Ada kebap beef Ada kebap tiramisu keju Dan ada kebap manis nutella bang bang Yang kebap daging ini harganya Rp 55.000 Dapetnya 1 box itu 5 pieces Kalau kebap pisang tiramisu plus topping keju Harganya Rp 50.000 dapat 5 pieces Dan kebap pisang nutellanya ini harganya Rp 60.000 dapat 5 pieces Jadi ini kebap pisang sama kebap nutella ini kalian bisa pilih topping Ini toppingnya ada keju, bengbeng, sama oreo Dan ini gue pilih yang tiramisu ini gue pilihnya yang keju toppingnya Sedangkan yang nutella ini gue pilihnya yang bengbeng toppingnya Untuk harga kisaran harga Rp 50.000 sampai Rp 60.000 Mengenai worth it atau tidaknya kita coba dulu Makanannya baru kita bisa simpulkan Nah untuk packaging Karena emang baru buka kali ya Jadi ini packagingnya apa adanya banget sih Cuman ompreng Dikasih tempelan gini doang Stiknot gitu ya Pake kertas warna-warni Ditulis tangan Apa adanya banget sih Belum ada seminggu Kalau gak salah dia jual online kebap vanessa ini Yaudah pertama kali gue pengen coba yang kebap asinnya dulu Kebap beefnya Dan ini dia diantarnya Itu kayak masih frozen gitu ya Jadi gue harus angetin di teflon gitu Gue kasih mentega sedikit Dan ini saran dari dia sih Gue tanya ini cara penyajiannya gimana Jadi ini harus diangetin Ditaruh di teflon Dikasih margarin Tergantung selera kalian sih Mau kulitnya sampai garing atau gimana Oke kita langsung coba Ini kebap dagingnya Kita buka dulu deh isinya Oh ini isinya ada dagingnya Ada keju Terus dia dikasih saus gitu Yaudah kita coba dulu rasanya gimana Segini ukurannya gak Bisa dibilang kecil ya 10 ribu Oke 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 dia mengklaim bahwa tortilla kebabnya ini Kulit kebabnya ini dia homemade Jadi katanya berbeda dengan kebab-kebab lainnya Gue masaknya emang gue mencari tekstur yang garing Tadi masaknya rada-rada lama Sehingga ininya rada kecoklatan Dan untuk toppingnya yang gue rasakan ini Dominan keju Sama ada rasa pedas dari sausnya ini Dan untuk dagingnya Dagingnya sebentar Isinya dagingnya lumayan banyak Tapi disini tidak ada sayurannya gitu guys Kayaknya dalamnya cuma daging Keju Kayak ada mayonya Sama ada cili sausnya Untuk rasa sih gue gak ada komplain ya Masuk-masuk aja Cuman kayak gak ada cili khasnya gitu sih sebenarnya Menurut gue Hmm Dia naruh dagingnya gitu kayak gak Gak balance Jadi pas pertama gue makan itu Kayak kejunya semua udah masuk dulu ke mulut gue Baru dagingnya belakangan Ini dagingnya lumayan banyak sih Not bad sih sebenarnya Untuk tortillanya dia gak tebel-tebel banget Dan dia menurut gue tortillanya pas dia Dan karena gue tadi bikinnya sedikit agak garing Jadi tekstur di mulut tuh menurut gue enak banget sih Oke next Kita coba ya untuk varian yang manis Ini tiramisu keju Pisang, tiramisu, keju Sama isinya ada 5 Dan ini gue memasaknya sedikit garing juga Kita buka dulu deh Jadi ada pisang, ada keju Sama ada saus tiramisu-nya kayaknya Sekarang kita coba ya Hmm Hmm Oke kita bahas dari dikata tiramisu-nya Tiramisu itu kan sebenernya Harusnya ada rasa-rasa kopinya ya Tapi ini yang gue rasain di kebap ini Cuma ada rasa pisang sama ada rasa keju Sama ada rasa susu kental manis Aroma kopinya itu Gue merasakan dikit banget Mumpang lewat Jadi aroma dan rasa kopinya itu Hampir tidak terasa Kalau lu gak bener-bener nyari-nyari nih Aroma aroma kopinya Tapi untuk overall rasanya sebenernya aman banget ya Gak yang gimana-gimana banget Itu aja yang bisa di-review gimana dong Oke next Kebab manis nutella beng-beng Udah pake nutella Terus pake beng-beng Oh ini juga pisang Basically dia pake pisang juga ya Dalamnya Apakah Akan ketutup rasa nutellanya Atau rasa beng-bengnya yang lebih ketutup Kita coba Menurut gue masih balance Rasa nutellanya tuh di awal Kuat banget Terus sesudah rasa nutellanya Kayak after taste-nya itu ada Rasa dari beng-bengnya tuh Baru berasa Jadi ini pisang yang digunakan di kedua kebab manis tersebut Menurut gue dia menggunakan pisang yang tepat Karena emang dia ada sedikit rasa manis dari pisangnya Dan tekstur dari pisangnya itu gak yang kelembekan Dan juga gak yang kekerasan Jadi kayak pas aja gitu Enak Untuk yang manis gue lebih suka yang ini sih Yang nutella beng-beng Mungkin kalo Dia campur pake oreo Bakal kayak rasa lagi kali ya Soalnya kan Oreo itu ada sedikit rasa-rasa Pahit nih ya kan Tapi yang ini udah enak kok Oke Gue udah kelar Nge-review ketiga kebab ini Kesimpulannya untuk harga Rp. 50.000 sampai Rp. 60.000 Worth it gak ya Kalo gue sih Ini harganya menurut gue Masih terjangkau Buat gue ya masih terjangkau Dan untuk rasa sebenernya aman banget Untuk rasa aman banget Cuman masih ada beberapa yang Masih bisa di improve Untuk jadi lebih baik lagi Kayak penambahan sayuran di kebab Asinnya Dan untuk dagingnya mungkin bisa Ditambah untuk varian dagingnya Ini kan dia cuma ada satu varian daging Ada cuma beef doang Mungkin bisa ditambah Ayam atau kambing kali ya Cuman ini soki untuk rasa oke banget Dan untuk bentuk Emang keliatannya kecil Cuman kalo dimakan Satu Gak akan kenyang sih Makan dua cukup Kalo mau kenyang banget Makan tiga Gue nanya deh balik lagi sama kalian Menurut kalian ini mahal apa murah? Oke? Tulis komen di bawah Yaudah sekian dulu review gue Tentang kebab Vanessa Angel ini Kebab dosa Donat Vanessa Kenapa donat Vanessa sih? Gue gak masukkan Kalo apa dia jual donat juga kali ya? Gak tau Apa donat? Oh ini Skip skip Mohon maaf kalo ada kata-kata salah ya Mbak Vanessa Semoga Dagangannya ini laris Karena ini emang cocok banget Dijual pada masa-masa ini Masa-masa Self quarantine Work from home Atau Physical distancing Ini cocok banget Jadi kalo kalian yang mau nyoba Langsung aja pesen Dicek aja instagramnya Vanessa Angel lah ya Disitu lengkap kok ada penjelasannya Oke thank you so much Buat kalian yang udah nonton Jadi kalo kalian yang suka dengan channel ini Bisa langsung aja Klik tombol subscribe Dan kalo mau ikutin Instagram gue Bisa langsung aja Follow Instagram gue Anak Titu Kuliner Dan akhir kata Jangan lupa makan Bye bye Sub indo by broth3rmax